Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI kembali menggerebek tempat penampungan TKI ilegal. Rabu 21 Desember, petugas menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan sebagai penampungan ilegal di Gang Pucung 3 Condet, Kramatjati, Jakarta Timur. Di tempat itu ternyata ada 13 wanita calon TKW dari berbagai daerah yang diduga akan dijual ke Yordania. Petugas mengamankan pria asal Yordania bernama Raat serta istrinya En, warga negara Indonesia. Para calon TKW tersebut sudah 10 hari ditampung di rumah berukuran 6x5 meter. Rencananya, mereka akan diberangkatkan ke Yordania pada Jumat 23 Desember, padahal mereka tidak dibekali keterampilan. Menurut Kasupnit Pencegahan TKI Ilegal Direktorat Pengamanan Deputi Perlindungan BNP2TKI, Kombes Yunarlin Munir, penggerbekan ini merupakan pengembangan penangkapan penyelundup TKW melalui jalur Batam. Sementara itu, En menyangkal tuduhan sebagai penyalur. Ia mengaku hanya dititipi temannya yang mengurus para TKW tersebut. Belasan calon TKW tersebut selanjutnya dibawa ke BP3TKI di Ciracas, Jakarta Timur untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dikembalikan ke daerah masing-masing. Sementara dua orang bos agensi diperiksa BNP2TKI. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV melaporkan.